Pertanyaannya adalah bagaimana hukum membeli barang yang bentuknya adalah kalung ataupun juga gelang dan sejenisnya. Tujuannya adalah untuk kesehatan. Sekarang kan banyak tersebar kalung ini ada khasiatnya untuk menangkar radiasi dan seterusnya misalnya. Dan ketika seseorang membeli kalung tersebut, dia otomatis akan menjadi anggota MLM, ini bagaimana hukumnya dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat atas pertanyaannya. Kesungguhnya hukum membeli barang, hukum asalnya itu boleh saja. Allah katakan, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribat. Selama zatnya itu halal, maka tidak masalah. Ada pun mengenai kalung tersebut untuk terapi, untuk pengobatan, maka harus dibuktikan secara kedokteran. Apakah terbukti atau tidak. Khawatir, banyak kalung tersebut. Ternyata ada unsur perdukunannya, maka ini jelas, dilarang. Jika tidak terbukti secara medis. Jika terbukti secara medis, secara ilminya, maka dibolehkan. Kemudian mengenai pertanyaan kaitannya, jika lo membeli barang tersebut, kemudian kita masuk ke dalam perusahaan, kemudian masuk ke dalam sistem LMM, ya, maka ini bermasalah lagi. Ya, dimana bisnis seperti ini telah diperingatkan oleh para ulama dalam jual beli, ya. MLM, ya kan? Multi-level marketing. Marketing. Dimana disana ada bentuk, pertama, kewaliman. Dan Islam sangat memusuhi, sangat mengharamkan perkara walim. Dan kewaliman itu terjadi di berbagai macam aspek. Tidak hanya, ya, di ranah pemerintahan misalkan. Tidak hanya di ranah pekerjaan misalkan. Ya, di dalam kehidupan, di dalam bisnis pun ada kewaliman tersebut. Ya, seperti ini penerapannya di MLM. Bagaimana tidak, nanti pihak yang paling atas yang paling diuntungkan. Bagaimana yang paling Bagaimana masalah ini? selamat menikmati